Intro Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu Akhirnya, Abisa kembali hadir di hadapan kalian semua untuk membahas Avatar Sentai Dawn Brothers yang cukup tertinggal jauh, yaitu 3 episode Dawn Brothers lagi-lagi sukses membuat A terkagum-kagum dengan episode-episode yang disajikan Yang tentunya sangatlah menarik perhatian A Episode yang sangatlah luar biasa bagus dan sukses membuat A terharu karena cerita yang disajikannya Mungkin bisa dibilang episode 19 ini merupakan episode filler Tapi meskipun filler, ceritanya memang sudah sangatlah jempolan sekali Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja bahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode 19 yang berjudul Halo Hantu Tema yang diangkat di episode 19 Dawn Brothers ini berkutip di kisah Seorang arwah atau hantu yang terjebak di dalam sebuah wartel alias warung telepon Yang dimana arwah ini sedang menunggu telepon dari seseorang selama hampir berpuluh-puluh tahun lamanya Bisa dibilang wanita ini adalah arwah gentayangan Tapi siapa sih dari kalian yang mengalami masa-masa telepon wartel? Pastilah bila kalian anak 90an pasti pernah mencoba telepon wartel yang sering tersebar di sisi jalan Dan AA pastinya pernah mengalami masa-masa telepon menggunakan wartel ini Sekarang AA ingin sedikit membahas mengenai ceritanya sendiri Lagi-lagi disini Haruka Eke Oni Sister disorot lebih dalam lagi Haruka tentunya menjadi karakter yang membantu sang bintang tamu untuk menyelesaikan urusan atau masalah yang sedang dia hadapi Bisa dibilang Haruka membantu menyelesaikan urusan roh wanita ini yang namanya adalah Minako AA suka bagaimana Haruka ini diperlihatkan sangatlah ketakutan ketika tahu bahwa Minako ini adalah hantu Terlebih pas pertama kali ketemu dengan Minako Haruka serasa ragu dan tidak mau alias bodo amat untuk menolong atau mengetahui lebih jauh lagi Tentang si wanita aneh yang tiba-tiba diam dan duduk di tempat wartel seperti ini Haruka memang gambaran cewek anak zaman sekarang ya Haruka pun diikuti sampai ke rumah oleh si Minako Dan Asuka sekaligus ngakak ngelihat ekspresi-ekspresi konyolnya si Haruka ini di beberapa kesempatan Dan inilah yang menjadi keunikan dari karakter Haruka yang menurut AA Haruka ini memang tipikal cewek-cewek yang ekspresif sekali Bisa dibilang Haruka ini sudah kedua kalinya membantu menyelesaikan permasalahan bintang tamunya di Dawn Brothers Yang pertama itu terjadi di episode 10 Dawn Brothers Momen diskusi santuy antara Haruka serta Saruhara dan Kijino Yang dimana diskusi ini Haruka sedang ingin memberitahu bahwa dia ingin membantu Menyelesaikan masalah si Minako sang arwah wartel yang bergen tayangan ini Lucunya yang bisa melihat si Minako ini hanyalah Haruka saja Tapi lama-kelamaan Kijino serta Saruhara bisa melihat si Minako ini Dan cara untuk melihatnya pun sangatlah gokil dan tidak biasa Yaitu Kijino serta Saruhara harus menahan napas ketika ingin melihat si Minako ini Tapi angakak banget ya ketika lihat si Kijino ini itu kaget Kagetnya itu benar-benar natural banget ya Tidak hanya itu secara mengejutkan Momoi Taro bisa melihat si Minako tanpa harus menahan napas Karena bila A lihat Sepertinya Minako ini bisa muncul secara nyata Karena mungkin efek dari rasa cintanya yang tiba-tiba tumbuh kepada Momoi Taro Dan ini semua membuat orang-orang yang ada di tempat tersebut bisa melihat si Minako Termasuk Inuzuka yang ada di Don Burakape Dan seperti biasa Inuzuka masih belum nyadar bahwa mereka ini adalah Don Brothers Dan sebaliknya Momoi Taro CS tidak sadar Inuzuka adalah Inu Brothers Padahal A tadinya mengharapkan momen ini jadi momen setidaknya Mereka bisa mengenal satu sama lain Tapi ya lagi-lagi karena fokusnya disini ada di Minako Jadi difokuskannya ke Minako Oh iya Abul menceritakan kronologi dari si Minako ini Benar-benar sedih banget ya cerita masa lalu alias tragedi dari si Minako ini 50 tahun yang lalu Minako mempunyai sahabat pena Kalau zaman sekarang bisa dibilang sahabat online Minako dengan Shinzo sang sahabat penanya ini selalu berbicara atau ngobrol setiap waktu lewat telepon di wartel ya tentunya Dan ketika mereka berdua ini ingin berencana untuk ketemuan Sayangnya Minako harus mengalami kecelakaan yaitu Minako ini tiba-tiba ditabrak oleh truk Yang alhasil Minako langsung tewas di tempat Sebelum kecelakaan terjadi Minako sempat ingin mendapatkan sebuah telepon dari pacarnya itu Yaitu Shinzo Tapi sayang sebelum dia ingin ke wartel dia ya keburu ketabrak Setelah Minako mati arwah dia ini bisa dibilang gentayangan di dalam wartel tersebut Menunggu kedatangan telepon dari Shinzo selama hampir 50 tahun lamanya Lama banget ya Digantung 50 tahun itu benar-benar lamanya itu gak ketulung ya Singkatnya Minako ini mengajak kencan Momoi Taro, Inuzuka serta Master Yang dianggap Minako ini mereka bertiga adalah Shinzo-san Hal ini bertujuan untuk mungkin Minako bisa merasakan date atau kencan yang mungkin belum pernah ia rasakan sebelumnya dengan Shinzo Meskipun date ini bisa dibilang ya memang tidak nyata Terlebih Minako sendiri merupakan seorang roh Penyelesaian masalah ini pun diselesaikan dengan lumayan cepat tapi sedikit mengharukan Kijino eke Kiji Brothers mencoba untuk mencari Shinzo-san Yang syukurnya Shinzo-san ini masih hidup dan tentunya usia Shinzo-san ini sudahlah tidak muda alias sudah tua By the way Shinzo-san sendiri diperankan oleh seiyu ternama yang sudah tidak asing di telinga kita Yaitu Kazuhiko Inoue atau yang kita kenal sebagai pengisi suara Kakashi di seris anime Naruto Ketika Minako-san akhirnya telah mendapatkan telepon dari Shinzo-san Waduh ini Shin benar-benar bawang banget ya Terharu di sisi lain tragis juga Ngenap banget pokoknya ya Terlebih yang sakit hatinya itu ketika Shinzo-san meminta maaf bahwa mereka berdua Meskipun sudah bertemu kembali lewat telepon Mereka tidak akan bisa mengadakan kencan seperti yang dijanjikan 50 tahun yang lalu Karena ya keadaan ya sudah berubah Minako juga telah mati dan Shinzo pun sudahlah berbeda Ini nyesek sih ya Yang paling gak suka bagaimana setting waktu di episode ini diperlihatkan dengan baik Kita bisa lihatlah waktu terus berputar di episode 19 ini Perputaran waktu dari pagi, siang, malam, pagi, siang hingga sore Ini semua menandakan bahwa si Minako ini memang terus menunggu dan menunggu kehadiran atau telepon dari si Shinzo ini Detail yang seperti ini memang harus diperlihatkan agar kita sendiri sebagai penonton bisa paham situasi dan kondisi yang terjadi disini Dan akhirnya Minako ini bisa tenang dan pergi setelah dia akhirnya bisa teleponan lagi dengan Shinzo Terlebih tempat wartel yang selalu ia tinggali itu akan digusur atau diangkut karena ia wartel seperti ini sudah ketinggalan zaman alias sudah kuno Tapi yang kagetnya wartel ini itu dijaga atau dilindungi oleh Hitotsuki dari Enjin Neki Yang ternyata Hitotsuki ini terlahir dari ego atau hasrat Minako Yang dimana Minako tidak ingin wartel ini diangkut atau digusur oleh pemerintah By the way lahirnya Enjin Ki serta kemampuan Enjin Ki ini mirip sekali dengan Tokumei Ki Di sisi lain kita bisa lihat pertarungan rusuh antara Don Doragoku melawan Don Brasame Kita juga bisa lihat kemampuan dari Ninja Alter yang ternyata bisa dijadikan semacam pesawat terbang tempur alias Awan Kinton Tentu ini merujuk kepada Goku yang mempunyai kendaraan terbang yaitu Awan Kinton Poin yang asuka lainnya yaitu ketika pertarungan Don Oni Taijin ditampilkan disini Kita bisa lihat Don Oni Taijin vs Enjin King itu sangatlah intens sekali Disini kita bisa lihat tidak ada sama sekali pembicaraan atau celotukan-celotukan yang biasanya dilontarkan oleh para member Don Brothers Ditambah soundtrack yang sangatlah tegang membuat battle ini seakan-akan serius sekali Keren banget lah Kita juga bisa lihatlah Enjin King ini memang sulit untuk dikalahkan Jadi para Don Brothers ini harus menunggu dan menunggu momen tepat untuk bisa mengalahkan si Enjin King ini Dan episode 19 ini ditutup dengan happy ending meskipun bikin sedih juga Kita bisa lihatlah Haruka yang selalu mendampingi proses penyelesaian Minako nampaknya sangatlah gembira Akhirnya Minako bisa beristirahat dengan tenang di alam lain The best memang ya si Haruka ini Dan terakhir kita bisa mendengarkan sebuah sound effect pop up chat dari chat Sakura Dengan Hanamura yang sering kita dengar di seri Kamen Rider Revised Baiklah jadi itu dia pembahasan dari Avatar Sentai Don Brothers episode 19 Bagaimana nih menurut kalian semua yang telah menonton episode kali ini Apakah kalian juga merasakan apa yang A rasakan? Apakah kalian merasa sedih? Atau seperti apa? Komen di komentar di bawah Baiklah kalau begitu terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Kalau begitu lah pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa